Intro Namun setelah saya mengalihkan diri sebagai muslim saya tidak perlu memperhatikan hasil dari jabatan saya awal sebaiknya saya miskin tetapi saya berada pada kebenaran sekalipun kita memiliki uang banyak tapi jiwa kita itu tidak selamat apa gunanya? Tidak ada fungsi biar mereka memfiknah saya tetapi saya tetap jalan terus ibarat pohon semakin di aneh ke atas semakin angin menerjang jika ingin mau maju pasti banyak rintangan jadi wajar dibalik rintangan itu ada kesuksesan saya pikir itu saja untuk masalah rintangan jadi tidak ada masalah? tidak ada masalah mudah-mudahan saya mati dalam keadaan muslim amin amin surga itu milik dia yang percaya isa amasi yang mengajarkan tauhid yang mengajurkan percaya hanya menyembah dia agama boleh berbeda tetapi persaudaraan itu tetap menyatu tetap disebut satu keluarga jadi bagaimanapun ataupun saya di mana saja tetap hati ini kepada keluarga tidak akan terpisah iya 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 memang awal pertama keluarga sepertinya menolak iya tetapi setelah saya akhir-akhir ini saya nelepon ke menado iya bukan berarti pasrah tetapi mereka mengungkapkan apa yang papa imani kami tidak bisa ganggu lagi cuman kalau sudah di muslim musti harus lakukan sesuai dengan persyaratan yang ada iya jadi mereka sekarang kondisi sekarang mereka tidak lagi kecewa iya jadi mereka sudah bersedia sekarang untuk posisi sekarang sekarang saya tahu saya tetap dalam keadaan sehat saya bertanggung jawab kepada istri istri saya cuma satu istri saya kepada anak-anak saya karena Tuhan memberikan saya kesehatan saya pergunakan kesehatan ini sejak kecil sampai sekarang dan saya percaya saya sehat sampai selama-lamanya itu semua hanya untuk kemuliaan Allah kemarin saya mendengar telepon istri sakit tetapi sekarang dia sudah sembuh dia pernah mimpi justru saya sudah berpakaian forum muslim pakai kopi ya lalu dia telah berpakaian forum muslim dengan jibak jibak itu mimpi ya mungkin di dalam hati sanubarinya itu niat tetapi belum terbuka untuk hari ini Februari tahun ini saya telah punah bakti sebagai pegawai negeri masa kerja 36 tahun dan saya juga sebagai pendeta dan saya juga sebelum jadi muslim saya pernah berkali-kali jadi utusan duta damai internasional salah satu seorang pendeta yang diutus di Korea saya diberikan kesempatan untuk berdoa perdamaian antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan kami juga di sana banyak kegiatan termasuk menyebarkan misi damai itu demikian juga saya pernah ke Thailand dalam rangka misi yang sama begitu juga di Filipina resikonya memang ada selama saya jadi pendeta selain saya mendapatkan perpuluhan saya mendapatkan uang pada saat saya korba setiap minggu saya korba saya mendapatkan berkat di situ dan saya selain gembala ketua jemaat saya penginjil keliling saya mendapatkan juga berkat karena itu seorang pendeta itu sebetulnya kaya bisa sebulan itu lima atau sepuluh juta Masya Allah ya kita terbuka lalu hamba-hamba Allah imam ataupun pendeta kalau di Manado itu diberi gaji oleh pemerintah jadi satu-satunya kota Manado itu kota toleransi dan kota yang sangat memperhatikan wali kota memperhatikan para imam-imam Masya Allah Iya Saya pikir oh Pak Pendeta saya telah melangkah ibarat dari gunung bawa kendaraan putus rem jadi saya tidak bisa berhenti saya harus terus demikianlah saya telah menjadi muslim saya tetap muslim selesai ini seperti Bapak telah sarankan Bapak telah mengajarkan saya bahasa Arab cara membaca lalu cara berdoa saya mengucap syukur kepada Ustaz Ipung dan itu semua untuk langkah-langkah saya ke depan oleh karena saya sebelum mengalaf sekarang saya sebagai mantan pendeta maka apa yang saya lakukan di saat-saat saya sebagai pendeta saya akan lakukan di arena muslim tetapi dengan cara muslim mudah-mudahan kalau diriduhi oleh Allah saya dimana-mana terlibat untuk menopang semua rencana-rencana para tokoh-tokoh muslim itu ketika muslim berdakwah saya juga akan harus belajar korbah ketika sahabat-sahabat kita ini kebetulan ada banyak guru-guru mereka menciptakan channel memberitakan hal yang baik untuk menjepatokan di media bahasa di youtube dan sebagainya dan saya pasti terjun bersama mereka secara individual bahkan kelompok saya sudah siap menjalankan amanah Allah memberitakan kabar kesukaan Allah memberitakan kabar kesukaan yang tertulis dalam Al-Quran saya akan belajar banyak saya memiliki hidayah saya tahan-tahan sebetulnya saya memiliki hidayah 15 tahun yang lalu saran saya terakhir kepada teman-teman saya kebetulan saya pernah bersaksi ceritakan kelebihan muslim lalu ada beberapa bukan cuma satu ada beberapa teman saya mereka bilang Pak Pendeta ternyata muslim itu betul mereka mendatangi saya Pak Pendeta kalau begitu saya jadi muslim saja jadi jemaat dan ada mahasiswa itu pun saya belum muslim belum sahadat belum menjadi muslim saya sudah menjadi dakwah untuk kebenaran muslim apalagi saya sudah ada dalam muslim lalu saya menjadi pengkhianat seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak mengerti itu jadi kesimpulannya muslim itu adalah agama yang baik bukan satu-satunya Pak tapi salah satu agama yang terbaik kenapa saya katakan agama yang terbaik ketika kita berdoa mengucapkan bismillah itu tandanya dalam nama Allah kita langsung hati kita itu kontak dengan Allah lalu selanjutnya kita jadi muslim kita telah memiliki ilmu pengetahuan karena ketika jadi muslim kita pasti paham alfabetis Arab jadi satu huruf saja saya memiliki iman satu huruf saja yang diafal sudah diberkati apalagi itu diafal semua dan dilantunkan dalam doa seolah-olah surga itu sudah ada dalam hidup kita di bumi ini surga telah turun itulah keyakinan sebagai muslim saya memiliki nasihat teman-teman yang belum memeluk islam satu jangan ekstrim maksudnya jangan mempersalahkan kepercayaan orang lain ilmu yang tertinggi di dunia itu adalah ilmu agama jika engkau memiliki ilmu tentang kekristianan tidak apa-apa engkau selamanya sebagai kristen dan engkau belajar doktrin agama lain ilmu itu segudang lebih mulia daripada kekayaan kenapa? kalau kita memiliki ilmu perbandingan agama maka tidak kita akan mehujat sekali lagi tidak kita pernah meremehkan agama lain kenapa? karena surga itu bukan hanya milik islam tetapi surga itu milik semua orang yang percaya Allah satu-satunya juru selamat umat manusia masak surga itu milik dia yang percaya isa amasi yang mengajarkan tawhid yang mengajurkan percaya hanya menyembah dia jadi nasihat saya biar kita belajar banyak terutama belajar ilmu islam ini ilmu yang sangat luar biasa segala sesuatu yang akan terjadi perkembangan ilmu pengetahuan di bumi ini telah disuratkan dan akan terjadi dan akan nampak buktinya Al-Quran itu yang mengungkapkan hal itu demikian dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih